Lagi, lagi, dan lagi. Kampung Puntun masih menjadi pemasok narkoba di Palangkaraya. Sabtu dini hari, tim Raima Sabara Direkturat Samapta Polda Kalteng meringkus DP seorang pria yang baru keluar dari Kampung Puntun membawa satu paket sabu-sabu. Inspektur 2 Muhammad Fajar, Danton Raima Sabara Polda Kalteng mengatakan pihaknya sengaja menghadang para pengendara sepeda motor yang keluar dari Kampung Puntun. Saat penggeledahan, seorang pengendara kedapatan membawa satu paket sabu-sabu yang dibelinya dengan harga Rp300.000. Ia mengaku membelinya dari seseorang di Kampung Puntun. Pada sekitar pukul setengah satu pagi tadi, berhasil menemukan satu buah paket sabu yang dibawa oleh seorang pria di sekitaran lokasi Puntun. Untuk sementara yang bersangkutan sudah kami amankan ke Mahkodik Samapta Polda Kalteng untuk diminta keterangan berlanjut. Pelaku dibawa ke Polresta Palangkaraya untuk ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Tempat. Selasa malam lalu, polisi juga menangkap dua pemuda yang baru membeli sabu-sabu dari daerah tersebut. Keduanya diringkus saat keluar dari Kampung Puntun. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan.